Halo assalamualaikum sahabat manai dimanapun berada salam sehat dan sukses ya Nah di video kali ini akan ke kedatangan sepatu yang mau dipasang stretching ya ini sepatu TNI ya ini sepatu TNI nih ini mau dipasang stretching baru ya jadi biar lebih praktis mungkin dipakainya jadi nanti talinya itu dimatikan aja ini bagian talinya dipakainya dari resleting ini bagi yang mau belajar apa memasang resleting muda seperti ini bisa dilihat ya bisa disimak terus video ini sampai selesai jadi biar kamu jangan di skip-skip simak terus videonya sahabat manai oke kita lanjut ya jadi pertama ini peralatannya buat memasang apa resleting itu pertamanya di garis ya ini jangan lupa ya jadi masangnya itu di bagian dalam kaki ya bukan di bagian luar kaki sini tapi di bagian dalam kaki jangan sampai salah ya di garis dulu bisa pakai penggaris ya sama pena kalau saya disini menggunakan yang bergaji aja ya yang simpel yang ada ya jadi jangan lupa ya di bagian dalam ini ya pertama di ukurulah lurusin ya di lurusin jadi ya jadi si ukuran tali ini ukuran fatal ini kesini sekitar berapa cm di akhirnya lurus juga bagian ini ya bagian lagi lurus jadi di bagian ini di bagian aku ujung sini ujungnya ini lurus ke atas gitu jangan terlalu belakang ya jadi bagian ini ya bagian lurus kalau udah merasa lurus ya ini baru pakai pena disini jangan sampai apa salah ya Nah kalau udah di garis sini udah lurus ini nggak kelihatan ya orang hitam juga harusnya ini pakai pensil putih ya jadi jelas nah tapi di sini saya kelihatan ya kalau udah merasa lurus ya awas di bagian ininya ya di bagian lidahnya ininya jangan sampai ke dalam untuk dipotong ya usahakan di beres-beresi dulu kesini ya saya menyarankan motongnya menggunakan gunting aja ya jadi biar rata lurus ya tinggal digunting ini ya tarik bagian luar ini ya jangan sampai ke gunting ya gunting pas udah di garis tadi ya ada bagian yang udah dipenah itu ya awas ya motongnya ini motong ini jangan dipanggil di bagian pas kiri sini ya itu fatal nantinya jadi dibagi aja kalau udah gini tinggal dipotong aja ya buat nanti nempel resletingnya ini resletingnya cukup setengah meter ya dibagi dua itu bisa cukup untuk satu pasang tinggal dipotong dibagi dua ya nanti pas ngelemnya itu di bagian luar ininya ya di bagian luar jangan di bagian dalam ininya kita langsung lem lepas pinggir sininya ya tapi jangan terlalu apa ya jangan terlalu pinggir kali-kali sini aja yang sebelahnya juga di lem juga ya ini jadi biar nanti buat masanya enak nah kalau udah di lem gini baru bagian ininya lemnya jangan lupa ya di bagian luar begininya dengan kembali dalam baru sebelah lagi lemnya rata tipis jadi biar bagus sebelumnya jadi cara masang cara masang seleting itu Oke ini tunggu dulu agak kering ya jadi kalau masih basah gini ditempelin nanti ke makanan lainnya hasilnya jelek taruh dulu sekitar 20 menit atau 20 menit yang kita kering yuk kita tempelkan ya yang tadi bilangnya rata dulu di bagian bawah ini ya nanti sisanya ke atas digunting aja jadi nempelinnya ukurannya harus rata di bawah ini dulu ya di bawah rata masuk ya di setiapnya kayak gini nanti pas kalau lebih di atasnya tinggal dipotong aja itu biar lebih gampang ya jadi ininya yang yang bawahnya dulu ya ya ha 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 Nanti kalau udah gini, tinggal ujung atasnya itu digunting ya, diratain ini ya Digunting diratain ini, biar nanti buat gininya dicatut aja disini Nah kalau udah gini, tinggal dijahit keliling sini, dijahit keliling pinggir kulitnya itu Cara jahitnya kan udah banyak ya, tinggal dilihat aja di video-video sebelumnya Nah udah ya, jadi pertama ukur dulu garis, udah digaris pakai pena, baru dipotong dengan guntingnya lurus Nah itu baru dilem sama ininya ya, nanti hasilnya bakalan begini Ini tinggal dijahit aja, ini cara pasang seletting yang disembunyikan jadi gak kelihatan di rel ininya Ini lebih rapi, soalnya kulitnya ini lebih rentuh jadi bagus, biar tutup aja kayak gak ada seletting Ini secara dasar ya, cara memasang rel ininya sepatu itu mudah sekali bisa dipraktekan nanti di rumah ya Oke, mudah-mudahan digunakan yang bermanfaat dan dipraktekan di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya